reputasi sederhananya adalah siapa dirimu di mata orang sedangkan integritas adalah siapa dirimu tatkala orang lain tidak tahu yang tahu adalah dirimu sendiri dan Tuhan dan minimal istrimu atau keluarga jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat riwayat pendidikan yang beliau itu keluar tapi udah ngurus salah tapi udah ngurus salah tapi udah ngurus salah tapi udah ngurus salah enggak maksudnya Oh ya nanyikan orang bertanya-tanya itu usah bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu karena memang dulu ada basisnya gitu ya ada basic membelajari ini ya walaupun tidak dipercaya Alhamdulillah ya walaupun tidak dipercaya Alhamdulillah ya walaupun tidak dipercaya Alhamdulillah karena itu katakanlah ya diatas ya tidak diatas tidak apa yang lebih daripada itu datangnya dari si jahat nah pengetahuan itu adalah tanggung jawab integritas sudah dan tidak ada gunanya pengakuan pengakuan yang ternyata itu adalah sebuah kebohongan hanya untuk jualan diri itu orang yang tidak tidak punya integritas dan kalau sampai orang tidak tahu siapa dirimu anda adalah penipu ulung dan kalau ternyata anda nipu pun diterima dan tidak masalah demi sebuah tujuan ego agama apapun juga maka itu itu adalah penipu berjemaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati